Intro Halo pemirsa, buat yang suka makan lezat, cari tempat makan yang enak, ada Naomi yang akan kasih rekomendasi makanan unik. Harga terjangkau dan juga pastinya lezat. Hari ini Naomi akan direkomendasikan salah satu restoran Hong Kong Food dan terkenal dengan dimsum serta noodlesnya. Lalu pindah ke tempat dimana kita akan menikmati makanan khas Indonesia yang segar banget. Hingga merasakan sensasi makanan-makanan pedas yang tidak kalah segar dan lezat banget. Halo pemirsa GTV, ketemu bareng Aiko kali ini. Ini bingung kan kenapa kali ini Aiko ada di cap lezat karena lagi nungguin Omi. Tapi tenang aja karena makanan semua sudah Aiko pesenin. Ya Aiko! Ya Aduh berisik! Kamu ngapain disini? Kan kita mau review makanan. Kita makan apa ini? Nah ini sudah dipesenin karena disini salah satu restoran favorit keluar juga. Oke gini ya. Saya kan sudah sapa-sapa pemirsa semuanya. Sekarang waktunya Omi untuk sapa-sapa pemirsa di rumah semuanya. Hai pemirsa! Hai! Hai! Hari ini Omi ditemukan nama Chef Aiko. Untuk tempat yang pertama ini aku dapet rekomendasi dari Chef Aiko. Yoi bener. Kira-kira apa ya makanan yang enak dan juga uniknya di tempat ini? Yang unik adalah yang ini nih. Apa itu? Ini adalah Black Rho Hakao. Ini pasti enak banget karena ini salah satu favorit aku juga. Bentar dulu Chef, kita makan mewah banget ya. Kenapa? Mewah banget ini makan pakai emas. Hakao yang berisikan Proun, Rho dan juga Black Travel ini menjadi bestseller disini loh pemirsa. Yang kedua adalah Proun Changfun. Oh ini? Hmm. Udang ya? Udang dibungkus pakai dia seperti kayak kuek yao. Oke 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 oke. Jadi lembaran kuek yao gitu. Ya udah depan kita lihat-lihat, mending kita cobain aja langsung. Oh boleh banget, boleh banget. Nah ini makannya harus kita siram. Yang mana yang disiram? Oh yang ini yang Prounnya? Oh yang ini yang Prounnya? Ini kita siram kesini. Itu enak banget ya, ini bener-bener. Wah luar biasa. Sekarang kita cobain. Siap. Boleh gak sebelum diambil Omie boleh foto dulu gak? Oh boleh-boleh. Boleh ya? Oke jadi biar looknya tetap bagus. Tetap bagus. Bener banget. Bentar ya siap ya. Ini satu-satu dulu. Dari atas, dari atas. Dari atas, dari atas. Wah kele. Oke baik. Udah siap makan kita? Udah siap yuk langsung. Chef, katanya nih ya yang istimewa disini yang Omie denger-dengar sih pake travel. Nah iya. Semuanya, semua menu? Semua menu sedikit menggunakan travel. Ada yang menggunakan oil travel, ada yang menggunakan real travel, ada yang travel sauce juga gitu. Oke baiklah. Gak sabar untuk menyantap. Gimana kalau kita barengan makannya siap? Hitung ya. Cheers, cheers dulu. Cheers. Makan hau. Ini enak. Ini enak banget. Udangnya fresh. Terus juga dari si lembaran. Rice cake-nya juga lembut banget. Iya. Iya. Terus dapat berasa. Terus dapat berasa dan sausnya pas gak terlalu asin ya kan. Sekarang kita menu yang kedua. Kita cobain yang black roll hakaunya. Hakau biasanya itu kan warnanya putih aja yang bikin spesial itu adalah dia ada gold dust-nya. Nih pemirsa, black roll hakaunya mewah banget. Ada gold-goldnya ya kan. Rasanya seperti apa, semewah bentuknya gak kira-kira. Semewah bentuknya gak itu dia. Coba omi comot. Cheers. Cheers. Satu, dua, tiga ham. Lembut hakaunya. Ini biar gak penasaran, dalemnya Aiko buka ya. Boleh banget siap. Aiko buka nih. Nih dia ada travel sauce-nya. Oh iya bener. Kenapa wangi nih, Nih, Nih. Ini dia. Yang hitam-hitam ini travel sauce-nya. Terus dia ini bisa menggunakan tinta cumi ataupun charco. Untuk bagian apa? Menghitamkan si kulit hakaunya. Jadi ini kali pertama di restoran ini yang makan kawan-kawan travel-nya makan jadi favorit. Iya. Rasa travel-nya gitu loh. Aroma travel-nya tuh bener-bener ciri khas banget dan enak. Enak. Nah, ini kan kita termasuk appetizer. Yang dua ini. Yang dua ini. Yang dua ini. Mana kalau kita langsung ke Menko. Ke Menko. Suami siap. Ini dia, gen. Datang. Beef truffle. Potongan truffle yang spesial di menu ini, isi lainnya pun tidak kalah enak. Wonton yang berisikan telur ikan. Dan tamagonya tidak kalah enak. Semua dimasak dengan sempurna. Tidak overcooked dan tidak mentah. Noodles yang disajikan memiliki bentuk yang tipis dan juga kenyal. Makan ah. Tidak tahu ya? Tidak remak. Oh iya pengen nanya dulu, biar pemirsa di rumah tahu juga nih. Ya boleh. Travel-nya apa sih ini? Travel itu jamur. Nah, jamur itu cuma ada di beberapa negara. Dan itu mencarinya juga sulit sekali karena dia ada di kebunungan. Dan harganya bukan ratusan lagi. Tapi dari jutaan sampai pulang juta pagi. Oke, rambutnya. Truffle-nya itu berbentuk seperti ini. Itu truffle-nya. Warnanya hitam pemirsa. Mushroom. Gak sabar nih. Gak sabar, tapi Omi pengen kasih tahu untuk pemirsa semua di rumah nih ya. Untuk pesanan Omi. Cik pesanan Omi. Pesanan yang Omi makan. Ini mala noodle. Mala noodle. Dia ini ada apa siapa namanya siapa ini siap? Itu namanya wonton. Ini wonton. Ini saya macam-macam. Ada yang udang, ada yang beef juga, ada yang chicken juga. Ada yang chicken. Bahkan ada yang skeet cumi. Oke. Kalau ini tamago. Tamago? Tamago. Bisaunya telah setengah matang. Bukan. Tamago. Jadi dia direbus setengah matang. Setelah itu dia harus dimarinin menggunakan soy sauce. Terus di diamkan selama kurang lebih 5,5 jam. Oke. Sekarang pengen nyobain. Ada magunya tuh. Aduh, lihat tuh. Tuh, lihat tuh. Wuh! Gue nyobain wonton-nya dulu ya? Boleh. Tuh, wonton-nya tuh ada roll-nya juga. Iya. Tuh. Ada telurnya juga di dalamnya. Semuanya warnanya orange. Buka ya. Selamat makan Indonesia. Selamat makan Indonesia. Yuk, kita minum. Kita minum. Cheers. Cheers. Oke. Ini main course udah. Ini kita lanjut lagi. Kita langsung minta dessert-nya. Boleh. Spesial juga, Mas. Dessert-nya dong. Boleh dessert-nya. Waduh. Terima kasih, Mbak E. Ini ada. Tetap dia menggunakan gold dust ya. Iya. Tetap mewah ya kita makannya ya. Sekarang kita nyobain yang ini namanya cream cheese on day, bukan on day monday. Bukan on day monday ya. Bukan. Bukan ya. Ini biasanya Om ini taunya on day-on day itu warnanya coklat. Coklat. Terus. Ini warnanya gitu. Dalamnya kacang. Kacang. Ini warnanya hitam dan di atasnya ada cream cheese-nya. Cream cheese-nya. Langsung aja. Langsung aja. Eh kayaknya susah ya. Pakai tangan aja boleh kali ya. Hmm ini dia. Ngilir ya pemirsa? Ngilir kan pasti? Om ini aja ngilir soal kayak nih. Cheese! Kok enak? Langsung semua aja sih. Satu, dua, tiga. Menu dessert di One Treasure ini unik-unik loh pemirsa. Salah satunya cream cheese on day. On day yang berisikan cream cheese ini jika dimakan memiliki rasa asin dan juga manis. Manis yang berasal dari on day dan juga asin dari cream cheese-nya sangatlah melting di mulut Omi. Yang menu ini baru kali ini Aiko pesennya biasanya dessert-nya yang lain. Biasanya yang gini nih yang salted egg yolk bakal. Sekarang kita cobain ini dia. Bakal. Golden salted egg yolk. Yooo. Habis ya sebelum kita makan yang ini tadi rasa itu sedikit gurih ya. Gurih manis. Baris untuk onde-ondenya. Tapi gak terlalu manis juga gitu loh. Iya bener-bener. Karena balance ada rasa si cream cheese-nya tadi gitu loh. Tapi gak, garingnya tuh gak hilang karena dia pake wijen hitam. Iya. Satu lagi yang gak kalah unik. Golden salted egg pao. Dari penyajiannya aja udah sangat menggugah. Hiasan golden di atas bapau yang sangat menarik perhatian. Tekstur salted egg yang kental dan juga memiliki rasa yang sedikit manis. Sangatlah melting di mulut Omi pada saat gigitan pertamanya. Ini pake telur asin. Tapi dia gak amis. Gak amis, enggak, enggak, gak amis. Ini enak banget. Tapi ini agak sedikit manis untuk dalemnya siap. Iya betul. Balance juga karena ada si apa namanya telur asinnya tadi gitu loh. Nah siap sebelum kita ke tempat yang kedua. Omi pengen ngasih tau pemirsa semua yang di rumah. Nah untuk harga makanan yang udah kita cobain untuk tempat pertama ini. Kita pertama itu makan apa? Black row hakawe ya. Iya. Itu harganya Rp 58.000. Terus ada crispy prawn. Itu harganya Rp 48.000. Terus ada beef truffle. Itu harganya Rp 78.000. Beef malah. Rp 68.000. Ada cream cheese on day. Itu kurakaw Rp 38.000 chef. Dan yang terakhir ada golden salted egg. Nah ini dia ini cuma Rp 25.000. Enak banget lagi rasanya. Sebelum tempat yang kedua juga ya. Kasih bintang dulu. Bintang amat. Kalian kasih bintang apa? Karena ini favorit ya. Aiko kasih empat. Empat. Berarti tandanya adalah. Lozen!